assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis pada video malam ini kita akan membuat sebuah desain banner tentang hari ulang tahun kemerdekaan ya kali ini desainnya adalah seperti ini yaitu PHUT yang ke-16 desain banner hari ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 ya desainnya kayak gini untuk acara upacara detik-detik proklamasi untuk filenya nanti anda seperti biasa akan saya sediakan dua macam file ya yaitu berupa Corel Draw dan juga Photoshop untuk Photoshopnya sendiri adalah seperti ini nanti ada bahan yang bisa anda pakai untuk membuat desain ada font ada background dan juga ada file psd-nya ini adalah format jpeg-nya ya kita coba buka yang jpeg-nya formatnya adalah seperti ini ukurannya lumayan ya besar siap cetak dengan ukuran 400 kali 150 cm atau 4 meter kali 1 meter setengah untuk format Photoshopnya sudah ada kali ini kita akan membuat yang Corel Draw masih kosong ya kita akan siapkan yang materi Corel Draw agar nanti bisa anda download untuk bahannya saya copy dulu bahan font dan juga format jpeg-nya ini kita copy lagi dulu lalu kita taruh di format Corel Draw pastekan disini sekarang kita siapkan yang format Corelnya agar nanti bisa anda download pertama silahkan buka dulu Corel Draw nya kita disini pakai X7 ya kemudian kita klik New masukkan namanya disini lalu ukurannya size-nya anda masukkan 400 kali 150 cm satuannya cm ya kemudian CMJK dan pilih yang 72 dpi klik ok kemudian kita masukkan format jpeg-nya dulu kita masukkan ke dalam Corel Draw kita paskan ukurannya 400 kali 150 klik enter klik huruf T di keyboard T agar langsung lari ke tengah ya kayak gini sekarang kita buat page 2 ini yang page 2 akan kita pakai untuk kerja kita oke sekarang kita masukkan beberapa elemen pertama background nya kita masukkan dulu untuk background nya perlu anda ketahui bahwa saya dapat background nya itu dari situs png3 yang asli adalah kayak gini ya nah ini adalah background downloadan kemudian saya edit saya jadikan seperti ini saya bersihkan di Photoshop sehingga ready dengan ukuran 4x1,5 meter sekarang kita coba masukkan keduanya ke dalam Corel Draw agar nanti bisa lihat bedanya kita masukkan keduanya nah ini teman-teman ya kita ke page 2 sekarang yang ini yang sudah saya edit ini yang masih di Photoshop ini yang masih kecil yang asli yang aslinya itu sangat kecil ukurannya kalau kita nggak edit di Photoshop nanti dikhawatirkan akan blur saat di perbesar gambarnya ini yang asli ini yang sudah kita edit dan kita cerahkan sedikit untuk warnanya kita pakai yang ini aja yang sudah saya bersihkan dalamnya juga ya kita paskan ukurannya dulu di 400x150 klik enter klik huruf P di keyboard nah yang ini kita delete seperti ini ya kembali ke page 1 sekarang sekarang kita masukkan beberapa elemennya pertama bagian yang kiri yaitu elemen logo yang seperti ini ini ya teman-teman ya kita masukkan ke dalam Corel Draw kecil ya jika Anda takut merasa ini pecah saat berbesar di Corel Draw Anda bisa buka yang format Corel nya nah ini ya Anda silakan buka yang ini kemudian setelah terbuka Anda tinggal cari bagian yang mau Anda pakai yaitu yang seperti ini kita warna kuning dulu kemudian Anda tinggal copy silik kanan copy lalu pergi ke area kerja kita pastikan disini nah sekarang Anda sudah punya format vector yang seperti ini ini enggak akan ngeblur jika diperbesar seberapapun ya tinggal kita ganti warnanya double click disini klik ok nah yang ini kita delete yang ini kita taruh di sebelah sini shift background br kita besarkan seperti ini ya oke kemudian kita buat outline kuning agar nanti kesannya menyatu dengan background background yang atas ini karena ini ada kuningnya jadi disini saya berikan sedikit warna kuning ya kita gambar pakai pendul kayak gini kita arahkan ke sini nah udah gini aja kalau tidak jika kurang pas Anda bisa pakai shape tool ya yang ini untuk ngepas kita lihat mengembalikan titik-titiknya seperti ini yang ini kita potong saja pakai kotak ya pilih yang digambar shift pilih kotak kita potong di sini setelah itu kita tinggal mewarna kita warna pink dulu kita geser backgroundnya biar kelihatan sekarang double-klik ini klik kanan order behind taruh di belakangnya merah pilih lagi yang pink buang outline-nya di kanan di silang sini kemudian double-klik di warna lalu kita pilih yang fountain field ini ya yang gradasi kemudian arahkan gradasinya seperti ini kita kasih angka 45 agar miring ke kanan atas ya setelah itu yang bagian bawah sini kita berikan warna yang gelap ini loading seperti itu kemudian yang tengah kita double-klik di sini untuk menambah titiknya yang tengah kita berikan warna cerah yang ini lalu yang bagian atas kita berikan warna yang gelap lagi yang seperti ini lagi jika sudah kita tinggal koreksi beberapa bagian misalkan terlalu gelap bisa anda tambah kuning lagi yang bawah bisa anda tarik ke sini kayak gini jika sudah klik ok dan untuk bagian ini kita kembalikan klik rufe sekarang bagian yang sebelah sini anda tinggal grup klik kanan grup lalu kita cut klik kanan cut kita ke page 2 pas tekan di sini kemudian kita geser ke kiri anda tambahin dengan tekan control tahan kemudian di klik kanan untuk menduplikat lepaskan klik kanan lepaskan klik kiri lepaskan kontrolnya shift pilih background tekan L rata kiri dan B untuk rata bawah bottom ya yang ini tekan B juga nah sekarang backgroundnya sudah siap tinggal kita masukkan bagian-bagiannya kita masukkan dari yang paling belakang dulu yaitu gambarnya yang ini bungkarno dan tangan kita ambil dulu bungkarno yang asli yang ini ya kemudian yang ini sudah saya cerahkan di photoshop anda silahkan pilih salah satu di sini saya pakai yang ini saja yang sudah saya berikan drop shadow di photoshop kita langsung masukkan seperti ini yang ini saya tutup dulu biar tidak terlalu berat kita taruh di bagian sebelah sini kemudian gambar tangannya yang asli adalah seperti ini ini yang asli ya berupa jipeg kemudian saya pakai photoshop untuk merubah menjadi pnc yang bagian sini saya hapus kita langsung ambil aja yang pnc yang edit ini ya masukkan di sini kayak gini kemudian klik shift pilih background tekan R rata kanan lalu kita naikkan ke atas pakai shift biar tetap burus jika sudah pilih keduanya klik kanan group klik kanan cut kita ke page 2 klik kanan pass tekan di sini klik kanan order behind pilih bagian bawah ini yang ini juga klik kanan order behind pilih yang ini oke untuk gambar pahlawan sudah masuk sekarang tinggal kita masukkan lagi bagian yang logo-logo yang atas ini kita ambil bagian logo logo Pancasila dirgahayu MTS MTS kemenak dan juga G20 kita langsung tarik semua ke dalam Corel draw seperti ini logo yang ini kita taruh di sini oke sekarang kita masukkan logo yang MTS taruh di sini ini kita paskan oke sudah pas sekarang logo yang kemenak taruh di sebelah sini juga ya kemudian logo Pancasila taruh di sebelah sini ini besarkan sedikit lalu logo yang dirgahayu RI jika terlalu kecil nanti bisa anda pakai yang JPEG nya ya jika takut pecah tapi ini kemungkinan tidak pecah teman-teman ya sudah lumayan bagus untuk PNG nya kita paskan tidak 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 Oke sudah pas sekarang kita seleksi semua logonya yang ini sama yang ini kita grup kemudian kita cut kita pindahkan ke page 2 di kanan paste di sini Oke sudah masuk semua ya logonya sekarang tinggal kita masukkan untuk teksnya yang pertama upacara ini kita pakai pengaturan ini teman-teman ya kita buat pen dulu buat garis kayak gini untuk melengkungkannya nanti ya kita buat seperti ini atau jika kesulitan Anda bisa pakai lingkaran langsung buat lingkaran kayak kayak gini biar sama langsung ya shift background C lingkarannya pilih Ayo kita kecilkan jika sudah pas kayak gini Anda bisa kasih warna yang beda kuning ya kemudian sekarang tinggal kita kita masukkan text tool arahkan mouse nya disini sampai ada kata-kata kayak gini ya kemudian Anda ketikkan kalimatnya font nya pakai manrub extra bold kita besarkan kemudian yang bawah kita buat lagi ini kita kasih warna putih kita buang yang ini kita klik kanan disini untuk menghilangkan lingkarannya lalu yang ini kita buat lagi lingkaran shift background tekan C kita geser ke kanan kita naikkan lagi kita paskan seperti ini kita berikan warna kuning lagi lalu merah ya biar kelihatan kita text tool lagi disini kemudian besarkan dulu boleh kita ketikkan kalimatnya taruh di tengah font nya kayak tadi manrub extra bold kita besarkan kita berikan warna merah double klik disini kita berikan merah ini ya klik ok lingkarannya kita buang klik kanan disini kemudian sekarang kita ketikan kalimat yang dirgahayu text tool besarkan dulu kita besarkan font nya kita ganti ke script mt bold berikan warna kuning dulu biar kelihatan kemudian kita berikan outline biru biar kelihatan besarkan disini masukkan nilainya jika kurang bisa dibesarkan lagi ya tergantung selera kita berikan warna merah untuk dalamnya merah yang ini outline nya kita berikan warna putih dan kita berikan drop shadow untuk outline nya geser lepaskan preset nya anda pilih bottom right yang ini kita geser dulu nah ini ya tampilannya merah nya kita rubah kita paskan merah yang ini klik ok drop shadow nya kita arahkan agak dibawah nya kayak gini nah kita sedikit blurkan ke 4 oke sudah lalu yang ini kita kembalikan lagi klik p sekarang detik detik nya kita samakan untuk warna merahnya double klik kita samakan dengan dirgahayu klik ok kemudian yang text republic kita buat lagi kayak tadi kita bisa ambil dari yang dirgahayu ya nah kita geser ke bawah klik kanan untuk menduplikat font nya kita ganti dulu kita ganti ke SS Nixon 1 lalu kita taruh disini double klik kita rubah kalimatnya kayak gini lalu kita paskan loading kemudian atasnya kita juga kecilkan nah seperti ini kemudian kita geser background nya agar bisa kita lihat contohnya nah ini ya kita pilih ini kita pilih ini kemudian drop shadow nya kita atur di tengah-tengah small glow kita pilih warna hitam hitam yang ini kita kecilkan kita kecilkan naikkan lagi yang ini kita turunkan ke 80 ini naikkan lagi ke 15 kebesaran ya kita ke 12 saja 11 oke 50 dan 11 sekarang kita buat gradasi warnanya double klik disini kita masukkan ke fontain yang sebelah sini ya lalu untuk warnanya kita masukkan angka 90 untuk derajatnya klik di atasnya sini agar dia berubah setelah ke atas bawah kayak gini tinggal anda yang merah ini anda ganti klik dulu disini loading ya kita arahkan ke warna yang orange kayak gini jika sudah kemudian ke yang putih ini kita ganti ke warna yang orange muda disini klik tunggu dulu kemudian kita paskan kita double klip disini lalu kita geser untuk yang orange nya agar lebih kuat nah kayak gini ya yang bagian sini kita tuakan sedikit oke kemudian kita klik ok nah seperti itu ya berikutnya kita kembalikan lagi klik ruf P oke dan sekarang kita buat yang tulisan 17 Agustus yang 17 Agustus ini saya menggunakan font manrub ya klik disini dulu besarkan dulu nilainya kita ketik kalimatnya dulu lalu kita lalu kita ubah fontnya ke manrub yang extra bulb taruh disini kita berikan warna merah dulu biar kelihatan kita paskan seperti ini nah seperti ini lalu kita berikan outline klik kanan diatas biru dulu kita masukkan nilainya 50 behind fill jika kebesaran anda bisa turunkan ke 40 nah kayak gini ya lalu kita tinggal berikan warna yang ini abu-abunya pilih hurufnya double klik masukkan warna yang abu-abu outline nya kita ganti ke warna putih klik kanan disini ini kemudian kita tinggal berikan drop shadow ya drop shadow nya sendiri adalah seperti ini yang ini ya pilih disini dulu kemudian pilih drop shadow klik lepaskan langsung kemudian preset nya pilih yang small glow lalu disini masukkan nilainya ke 10 enter disini pilih yang agak gelap yang ini lalu disini anda masukkan 80 ini kita masukkan 13 nah kayak gini ya kemudian yang ini kita klik play lagi background nya nah sekarang tinggal yang paling bawah ini kita copy dulu untuk text nya yang sudah jadi kita cut klik kanan cut kita membedakan di background kita klik kanan paste disini oke text nya sudah jadi tinggal bagian yang paling bawah kita simpan dulu biar tidak not responding karena RAM nya rendah ya kita save as dulu taruh di mana anda akan menyimpannya kita simpan dulu lalu kita tinggal masukkan yang paling bawah yaitu yang seperti ini kita buat dulu background nya pakai kotak ya seperti ini kita paskan kita paskan jika sudah pas anda tinggal masukkan disini ini kunci dulu ya kemudian kita ganti ke 5 enter jika kurang anda masukkan ke 20 enter nah kayak gitu lalu kita warna kuning dulu buang outline nya dan kita berikan drop shadow kita geser dulu kita beri warna abu-abu klik ok kita berikan drop shadow klik lepaskan langsung preset nya ke bottom right kita geser ke tengah kayak gini kita pelurkan sedikit 4 ini kita turunkan 18 ok sekarang yang ini kita klik P lagi ini kita cut dulu cut taruh di belakang dulu page 2 klik kanan paste ok sekarang tinggal text yang MTS klik disini kita besarkan kita ketikan kalimatnya jika anda menjumpai kayak gini jadi T nya gak mau besar ya solusinya bagaimana solusinya gini ini kita besarkan kemudian anda ketikan satu karakter misalkan titik disini nah MTS negeri 2 ke diri kemudian yang titiknya ini anda berikan nilai 1 point udah nanti dia gak akan kelihatan ok sekarang kita ganti ke font nya di SS Nixon 1 kita besarkan kita tarik aja ya kita naikkan geser aja dari bawah kayak gini kemudian tinggal kita berikan warna putih dan kita geser kita berikan sedikit drop shadow small glow kita klik P yang background nya yang ini kita cut kita pastikan di page 2 nah kayak gini sekarang kita ke drop shadow nya kita cek kita naikkan nilainya 80 nah oke seperti ini ya kemudian kita kembali dan desainnya sudah jadi teman teman ya ini sudah full vector bisa anda edit edit lagi tanpa convert text nya tanpa password silahkan anda edit edit lagi sesuaikan dengan kebutuhan yang ingin anda desain kita group dulu cek ukurannya jika ada ukuran yang tidak pas ini lebih setengah cm ya kita cek di view wireframe bagian mana yang kira-kira keluar oke bagian yang ini bagian bungkarno nya kita ungroup kita kemudian kita pilih bungkarno kita ungroup kita potong aja ya kita pakai kotak kayak gini pilih bungkarno shift kotak potong disini kita group lagi sudah pas oke klik ctrl A jika ukuran yang sudah pas berarti sudah gak ada objek yang berada di luar page 1 yang jpeg tadi kita delete kita delete page nya dan sekarang kita sudah punya materi corel draw format vector ya nah sekarang kita simpan lagi file file shift oke sudah ready di bagian sebelah sini nah ini ya sudah ready untuk cpeg nya gak usah saya simpan lagi karena tadi sudah ada ya tunggu sebentar masih proses menyimpan ini masih belum berubah backup nya jika backup nya sudah muncul yang ini kita delete aja dan yang ini akan saya tutup nah sekarang kita sudah punya dan bisa anda download di bagian deskripsi dari channel video ini demikian teman-teman tutorial kali ini silahkan anda manfaatkan file nya dan kita akan ketemu lagi pada next design berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati